Halo semuanya, selamat datang di channel Deddy Lim Kali ini saya mau ngasih sesuatu yang berbeda kepada teman-teman semuanya Jadi gak ngomongin tentang marketplace aja Tapi mungkin berguna buat teman-teman yang saat ini mungkin berkecimbung juga di dunia bisnis Kali ini saya mau ngajak teman-teman ngomongin masalah investasi ya Investasi di bidang properti Nah teman-teman lihat di belakang saya ini Ini adalah salah satu properti yang saya miliki yaitu kos-kosan Teman-teman bisa lihat ini kos-kosan tiga lantai Nah saya akan cerita sedikit kepada teman-teman Bagaimana prospek kita memiliki kos-kosan Apakah kos-kosan ini cukup menguntungkan buat kita Ikuti terus, maka saya akan ceritakan kepada teman-teman Bagaimana step-stepnya saya menjalani bisnis kos-kosan ini Oke, welcome back teman-teman Nah sekarang saya mau ceritain Ini adalah salah satu kos saya yang saya miliki Luas tanahnya hanya cukup kecil ya Hanya sekitar 120 meter, 125 meter persegi saja Jadi lebar depannya itu 12,5 Sementara ke belakangnya 10 meter Cukup kecil, tapi dengan space yang cukup kecil ini Saya bisa membuat kos-kosan 14 kamar Aslinya 15 ya 15 karena satunya kamar pembantu cukup kecil Jadi kalau untuk kamar kosnya yang saya sewakan Total ada 14 kamar Teman-teman bisa lihat Di sini begitu kita masuk ke dalam kos-kosan ini Ini kita bisa lihat area space untuk parkir ya Sedianya sebetulnya ini bisa saya sediakan untuk 2 mobil 3 lah mungkin kalau untuk yang space di luar masih bisa Lalu untuk motor bisa sekitar sampai 10 motor Tapi biasanya saya batasin kalau mobil hanya 2 Sisanya motor Karena kebanyakan mahasiswa dan juga pekerja masih menggunakan motor Jadi agak lumayan seperti teman-teman perhatikan ya Parkirannya Lalu di lantai 1 ini ada 2 kamar 2 kamar Dan ada juga ruang tamu Ruang tamu saya bikin full kaca seperti ini Dan saya sediakan AC juga Lalu kita mulai masuk ke dalam Di sini saya sediakan dapur Kemudian kulkas ada 2 Sebetulnya saya maunya cuma 1 Tapi ternyata Karena yang ngekos cewek-cewek semua Dan kebutuhan memasaknya cukup banyak Sehingga akhirnya saya tambah 1 pulkas lagi Dan juga dispenser Tersedia juga kamar mandi Untuk umum dan juga untuk pembantu Ya yang menjaga Lalu kemudian kita naik ke lantai 2 Di lantai 2 ini ada 6 kamar ya Teman-teman Kalau 6 kamar ini terbagi sebelah kiri Atau yang menghadap ke depan Itu 3 kamar Dan yang menghadap ke belakang Itu juga 3 kamar Dan di lantai atas itu duplikatnya ya Jadi sama persis dengan di lantai 2 Lantai 3 dan lantai 2 itu sama persis ya Ukuran kamarnya dan lain sebagainya sama persis Cuma beda Beda di lantainya aja Nah begitu kita masuk kamarnya Ini salah satu kamar yang kita lihat Saya sudah sediakan komplit ya Mulai dari tempat tidurnya Tempat tidurnya saya menggunakan spring bed by Elite Jadi yang cukup bagus lah ya Berkualitas Dan sudah saya sediakan juga Matras protektor Spray Dan juga selimutnya Serta bantalnya lengkap Saya sediakan juga disini itu Lemari Ya lemari Ini lemarinya bukan lemari yang murahan ya teman-teman Tapi ini custom Jadi bikin khusus Jadi harganya juga agak lumayan Selain lemari Saya sediakan meja belajar Yang menjadi satu dengan backdrop TV Jadi kelihatan langsung menyatu Jadi kelihatan lebih cantik lah ya Lebih cantik Dan ukuran kamar sih Sebetulnya gak gede-gede banget Tapi lumayan lah Kalau buat anak kos Lalu kemudian di bagian Samping Itu tidak memotong Bentuk kamar Jadi bentuk kamarnya tetap kotak Lalu kamar mandinya ada di Bagian salah satu sisi ya Ini Di kamar mandi kita sudah sediakan shower Air panas juga Ya water heaternya Itu kita sediain Lalu ada wastafel juga Klosetnya duduk Jadi Enak banget Bagaimana harga sewanya Kalau harga sewanya Bervariatif ya teman-teman Kalau yang di lantai bawah itu Yang di lantai satu Itu karena tanpa balkon Langsung dekat parkiran Saya kasih lebih murah Itu per bulannya 1,6 juta Sementara kalau yang di lantai 2, lantai 3 Itu juga tergantung dengan ukuran kamarnya Jadi kalau Yang agak besar Itu saya gunakan kasur yang 140 Lebarnya Itu harganya lebih mahal Kita kasih di angka 2 juta Sampai 2,1 Sementara kalau yang Lebih kecil Yang di pinggir-pinggir Kita kasih sekitar 1,8 Sampai 2 juta Per bulan Nah jadi Posisi saat ini Kamar full Terisi terus ya Paling kosong Satu dua kamar Dan biasanya cepat banget Kalau misalnya ada yang Cuma nginep satu bulan Kemudian dia keluar Kemudian langsung terisi lagi Dengan yang baru Karena mungkin lokasi Tempat kos-kosan saya ini Cukup strategis Dekat banget sama kampus Dan juga dengan Pusat bisnis Perkantoran Jadi ya Cukup banyak orang yang Menggunakan kos-kosan saya Untuk Salah satu pilihan Untuk tempat mereka tinggal Dari kos-kosan ini Saya menyediakan Satu orang penjaga Sebetulnya saya Nggak langsung Mencari penjaga Tapi kebetulan Karyawan saya Yang bekerja di toko saya Itu kan selama ini Tinggalnya ngekos Nah jadi saya tawarin Daripada kamu ngekos Kamu tinggal aja Di kos-kosan saya Jadi tinggal di Kamar pembantunya Jadi nungguin Bantu nungguin Jadi saya cuma kasih Sedikit tip Apa sedikit Insentif lah Gaji lah Bagi dia untuk Menjaga ya Kalau malem gitu Kalau ada Anak-anak kos yang butuh apa-apa Lalu saya juga menyediakan Salah satu ART Pembantu rumah tangga Yang Membantu membersihkan Jadi kita memberikan layanan Bersih-bersih Setiap hari Di kamar anak kos Jadi enak banget ya Enak kosnya dimanja banget ya Setiap hari ART yang kita sediakan Itu Masuk ke setiap kamar Jadi ini bener-bener Kayak hotel Jadi bersihin Dibantu disapu Dipel Bersihin kamar mandinya juga Sehingga mereka merasa Bener-bener nyaman sih Untuk laundry Kita sediakan Untuk cucian Spray saja Spray dan Bersi covernya Itu setiap Dua minggu sekali Jadi sebulan itu Dua kali Jadi mereka Nggak perlu ngurusin Spray Dan itu Seperti yang teman-teman Lihat kan Spraynya kita udah sediakan Bagus Nyaman banget Untuk dipakai Nah dari bisnis ini Nyaris hampir Setiap saat itu Penuh Paling cuma Satu dua kamar aja Saya bisa dapet Pemasukan Bersih kurang lebih Antara 18 Sampai 20 juta Setiap bulan Nah kalau dipikir-pikir Apakah ini menguntungkan Dibandingkan dengan Investasinya Jawabannya Nggak juga Nggak juga Gini ya Bersih ya Katakanlah Anggap aja Saya tuh setiap bulan Dapet keuntungan bersih Di angka sekitar 18 juta ya 18 juta Setelah dipotong Biaya operasional Biaya gaji karyawan ART gitu Kita masih dapet sekitar Ya minim-minim Kalau pas lagi sepi 15 lah Biasanya sih Antara 18 Sampai 20 Nah kalau dipikir-pikir Investasi yang saya Masukkan disini Itu jauh lebih gede Total kemarin Saya beli lahan kosong Sama temen saya Kebetulan kenalan ya Di salah satu Perumahan ini Di kompleks perumahan ya Teman-teman Nah itu Dengan luas tanah 125 Saya beli di harga Kurang lebih 600 juta Jadi per meternya Kurang lebih 5 jutaan Kemudian Untuk proses bangun Itu habis Sekitar 1,5 miliar Plus Untuk isinya Isinya habis Sekitar 300-an ya 300 lebih Kayaknya Jadi total habis Investasi disini Sekitar 2,5 miliar Ya 2,5 sampai 3 lah Kurang lebih Karena yang kecil-kecil Begitu Enggak begitu Kehitung ya Enggak begitu Kelihatan banget Tapi lumayan sih Ya lumayan Jadi Investasi Anggap aja Kita di angka 2,5 miliar Kalau dipikir-pikir 2,5 M Kalau kita depositokan Atau Kita cari tempat Investasi Yang bisa memberikan Bunga cukup Cukup tinggi lah ya Katakanlah Mungkin bisa sampai 1% per bulan Berarti kan sebetulnya Sudah 25 juta Tanpa kita ngurusin Macem-macem gitu Atau kalau ternyata Investasi ini adalah Kita dari hutang bank Ya hutang bank Berarti kan sebetulnya Biaya bunga Atau angsuran Yang perlu kita bayar Setiap bulan aja Bisa gede loh Dengan asumsi Kalau biaya bunga Yang kita bayarkan 1% aja sebulan Berarti kita bayar bunganya aja 25 juta loh Tiap bulan Ya Kalau kita utang Ya kalau kita utang Untungnya kita gak hutang Cuma sedikit lah Sedikit untuk Untuk Proses pembangunan Nah Dengan penghasilan yang Kita dapatkan setiap bulan Hanya sekitar 20 juta Sebetulnya tidak menguntungkan Tapi ini Investasi untuk jangka panjang Ya teman-teman Jadi kalau teman-teman Perhatikan Dengan apa yang kita dapatkan Apa yang kita dapatkan Itu sebetulnya Hanya cukup untuk Menutup Apa istilahnya ya Kesempatan kita Untuk mendapatkan Keuntungan dari lain Atau biaya yang Sebetulnya kita nutup biaya Kalau kita hutang di bank Ya seperti yang tadi Saya ceritakan Tapi Keuntungan lain yang kita dapatkan Adalah peningkatan Dari investasi Yang kita miliki Nah saya pernah denger Kalau ada teman-teman Teman lain ya Sesama mentor Yang mungkin cerita Siapa yang bilang Harga rumah naik Harga rumah turun Gak juga ya Itu kalau teman-teman Beli rumah yang sudah tua banget Mungkin umur bangunannya Sudah lebih dari 20 tahun Yes mungkin Nilai bangunannya Sudah gak bisa dihitung Sudah hilang ya Tapi Dengan bangunan seperti ini Setidaknya sampai 10 tahun yang akan datang Nilainya gak akan turun Percaya deh Walaupun teman-teman bilang Kan ada penyusutan Yes bener Ya Sekarang harga tanah Itu semakin lama Semakin naik Ya walaupun kemarin Kita sempat kena covid juga Harga itu makin naik Saat ini saya Kemarin saya beli Di harga 5 juta Saat ini pun Kalau dijual dengan harga 7 juta Saya beli gitu ya Karena harganya tuh Sudah sangat-sangat bagus banget Kalau Kalau ada lagi Misalnya sebelahnya yang jual Dengan harga 7 juta aja Saya beli gitu Karena Potensi banget ya Harga tanah cepat-cepat naik Hanya dalam tempo 2 tahun aja Sekarang mungkin Permeternya udah 7 jutaan Dan orang udah menawarkan Dengan harga di sekitar sini 7 sampai 8 juta per meter ya Padahal ini masih di pinggiran Kota Jogja Sementara kembangun Ini kalau kita menghitung Total luas bangunannya Ada sekitar 125 x 3 Berarti sekitar 375 meter persegi ya Dan biaya yang dikeluarkan Sekitar 1,5 m Berarti Per meternya Saya ada di angka Sekitar 4 juta per meter Ya teman-teman 4 juta per meter Nah ada yang bilang Kalau rumah itu Udah dipakai Nanti nilainya Nggak bisa kita hitung 4 juta per meter lagi Ternyata enggak Setelah berjalan Beberapa tahun Misalnya katakanlah Udah kos-kosan ini Udah jalan ya 4 tahun 5 tahun gitu ya Nilai bangunannya Itu bisa dihitung Lebih tinggi lagi Daripada sekarang Saat kita membangun Saat ini 4 juta Mungkin 4 atau 5 tahun Yang akan datang Nilainya diperhitungkan Oleh pihak bang Bisa mencapai 5 juta 6 juta Kenapa? Saat ini kita membangun Saat ini Itu butuh 4 jutaan per meter Misal ya 4 jutaan per meter Nah mungkin 4 atau 5 tahun Yang akan datang Per meter bangunan itu Sudah diangka Sekitar mungkin 5 juta 7 juta Segitu Kenapa? Karena dulu 10 tahun yang lalu Saya ingat Kalau bangun rumah Itu per meter Itu paling cuma Diangka sekitar 2 juta Bahkan cuma 1,5 juta Per meter persegi Tapi saat ini Bangun rumah Yang dengan harga 3 juta Per meter persegi Itu kualitas bangunannya Udah minimalis banget Disini saya bikin Kualitas bangunannya Cukup bagus Cukup tinggi Nah jadi Bagaimana sih Prospek bisnis Kos-kosan sendiri Jadi kalau teman-teman Ingin membangun Kos-kosan itu Hanya sekedar Untuk Mendapat keuntungan Jangka pendek Salah ya Disini teman-teman Kos-kosan ini Benar-benar Investasi jangka panjang Yang kita harapkan juga Kita bisa mendapatkan Keuntungan setiap bulannya Yang bisa kita gunakan Misalnya untuk Pensiun lah Kalau kita pensiun kan Tiap bulan dapat Misalnya seperti saya Misalnya pensiun Tiap bulan dapat dari kos-kosan 20 juta 20 juta Nah itu lumayan Dan Suatu saat mungkin Setelah 10 tahun yang akan datang Ini saya bangun saat ini Habis katakanlah 2,5 miliar Saat ini Orang Kalau saya jual aja Dengan harga 3 miliar Mungkin cepat gitu ya Dan Kalau itu kemudian 5 tahun Atau 10 tahun yang akan datang Mungkin nilainya Sudah menjadi 6 miliar 7 miliar Itu investasi yang sangat bagus banget Teman-teman Saya ingat banget ya Waktu dulu saya beli rumah Di tahun 2016 Itu harga rumah saya itu Saya beli hanya di 1,4 miliar Tapi harga rumah saya sekarang Sudah mencapai ya Hanya dalam tempuh Sekitar 7 tahun Rumah itu sudah Bernilai sekitar 2,5 sampai 3 miliar Ya Jadi harga rumah Dan bangunan itu Tanah dan bangunan itu Nilainya Nanya cepat banget Jadi investasi kos-kosan Seperti yang teman-teman Lihat di belakang ini Adalah investasi jangka panjang Kalau kalian Ingin Menginvestasikan dana Yang kalian miliki Sebaiknya itu Duit dingin ya Istilahnya itu Duit yang aman lah Bukan duit utang Atau duit yang Ya duit pinjem Gitu Itu gak cocok Ini lebih bener-bener Duit yang Heidel banget Yang bener-bener free banget ya Kalian gak Utak-atik Kalian investasikan Kalian beli tanah Bangun Dan ini produktif Dibanding kalau kalian Cuma bikin rumah Beda ya Kalau kita beli tanah Terus kita bangun rumah Itu kan Investasi jangka panjang Tapi gak produktif Gak menghasilkan Kecuali kita sewakan Dan biasanya kalau rumah Disewakan juga jumlah Nilainya gak begitu gede Dibanding kayak kos-kosan Kalau saya punya rumah Kayak gini kan Sewa per tahun Paling berapa sih 50 juta 50 juta 50 juta Kalau dibagi Setiap bulan Kan cuma 4 jutaan Sementara ini Kita bisa dapat Sekitar 20 juta Setiap bulan Gitu teman-teman Ini sharing-sharing saya Semoga bermanfaat ya Kalau teman-teman Ada kepikiran Untuk Aku punya duit nih Aku mau investasi apa Nah salah satunya Mungkin teman-teman Boleh investasi kos-kosan Selain yang lain ya Nah Untuk pengurusan kos-kosan Sendiri Sebetulnya gak sulit banget Karena ini Kita kan hanya Menyediakan tempat Sama menyediakan ART aja Udah beres Paling cuma Kalau kos-kosan cewek Ya repotnya sedikit lah Paling-paling pak Kerannya mampet Pak ininya Pak itunya Ya tinggal kita siapin Tukang aja Beres Ini bener-bener Hampir nyaris Passive income Yang bisa kita dapatkan Oke Semoga bermanfaat ya Teman-teman Sharing-sharing dari saya Kalau kalian ada yang Ingin sharing-sharing Nanti saya akan sharing juga Tentang bisnis cafe Yang saya miliki saat ini ya Jadi Ini kebetulan Cafe yang saya miliki ini Letaknya Bersebelahan dengan Kos-kosan Jadi saat ini Saya syuting ini Adalah di cafe saya Jadi Ini taman Dan Disini teman-teman Lihat ini adalah Cafe yang saya miliki ya Kebetulan Saya syuting Pas lagi siang Seperti ini Jadi masih agak sepi Biasanya rame nya Di sore dan Malam hari Besok kayak Saya akan sharing Tentang bisnis cafe Bagaimana Keuntungannya Bagaimana Peluangnya Kalau teman-teman Juga tertarik Untuk bisnis Restoran Atau cafe Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Salam cuan Selamat menikmati